Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya, yaitu Rayan Tekno. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang seputaran aplikasi dana. Jadi yang akan saya bahas yaitu bagaimana cara mengatasi aplikasi dana yang sesi telah berakhir ya. Jadi kita masuk ke aplikasi dana itu, tulisannya sesi telah berakhir dan kita diminta untuk login lagi teman-teman. Jadi biasanya muncul seperti ini ya, kita diminta untuk login lagi. Nah bagaimana caranya simak video ini sampai selesai teman-teman ya. Oke sebelum kita masuk ke tutorialnya, seperti biasa saya minta tolong jangan lupa subscribe channel ini ya, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Agar teman-teman mengatasi update-an terbaru dari channel ini, terima kasih. Oke kita langsung saja masuk ke tutorialnya. Nah disini yang akan saya bahas, kenapa sih tiba-tiba kok dia sesi telah berakhir. Disini yang saya alamin yaitu kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi si akun dana saya itu login di HP lain. Jadi secara otomatis nanti di HP yang ini dia harus login ulang teman-teman ya, hanya itu sih menurut saya. Nah cara mengatasinya bagaimana? Teman-teman tinggal login saja seperti biasa. Teman-teman tinggal masukkan saja nomor HP-nya. Disini teman-teman masukkan nomor HP-nya. Karena saya sudah ada 6-2-nya, tinggal dihapus saja. Oke, jadi setelah nomor HP-nya sudah dimasukkan teman-teman tinggal oke saja atau lanjut. Nah disini teman-teman bisa pilih saja ini ya, oke siap ya yang bawah sini ya. Nanti dia akan priorifikasi. Kemudian dia minta masukkan kode OTP yang dikirim ke SMS di nomor kita ya. Kita tunggu saja. Nah disini sudah berhasil login kembali teman-teman ya. Dan disini bisa saya lihatkan lagi dan saldo saya juga masih sama, masih Rp20.000. Jadi kenapa sih tadi kok tiba-tiba sesi berakhir? Itu menurut saya kita itu login di HP lain. Jadi dia yang di HP ini otomatis sesinya berakhir teman-teman ya. Oke mungkin sekian dulu trik dari saya. Apabila teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sama sekali lagi saya minta tolong jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Makasih, wassalamualaikum.